Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membuat jumuk bab atau nasi kepal ala korea Apa saja bahan-bahannya, yuk kita siapkan Yang pertama adalah nori yang sudah kita potong kecil-kecil secukupnya Kemudian juga wortel secukupnya saja kita potong kecil-kecil Lalu ada kuning telur Yang sudah kita goreng Kemudian kita potong kecil-kecil 3 siung bawang putih yang sudah dirajang 100 gram udang yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil Yang pertama kita akan mengolah udang Dengan cara menggoreng Masukkan bawang putih Tumis hingga harum Lalu masukkan udang Tambahkan 2 sendok teh kecap asin Tambahkan 1 sendok teh gula Tumis hingga udang matang dengan sempurna Kemudian sisihkan Beri setiap mangkuk 1 atau 2 sendok teh kecap asin Tambahkan nasi secukupnya pada setiap mangkuk Lalu masukkan udang pada setiap mangkuk Aduk rata sekaligus untuk menghilangkan uap panasnya Setelah uap panas mulai hilang Mari kita mulai membentuk bola-bola nasi atau jumuk bab Terima kasih telah menonton! 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 Boleh menambahkan kecap asin Supaya nasi lebih gurih ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!